Hai, nama saya Furky. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang perjalanan saya ke Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung berapi yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung dengan ketinggian 3726 mdpl ini menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Pokoknya cantik banget. Kali ini saya nggak jalan sendiri. Saya mendaki bareng dengan beberapa kawan yang mungkin wajahnya sudah familiar buat teman-teman. Ada Bung Firsa, lalu ada Tehakiya, istri Bung Firsa, juga Wendy yang akhirnya bisa nanjak bareng. Tapi bukan mereka aja yang ikut. Nanti akan nambah banyak pokoknya. Rame. Hari ini tujuan kami adalah Bandara Lombok. Bandara terdekat untuk menuju kaki Gunung Rinjani. Kami sampai Bandara di Cengkareng nggak langsung berangkat. Karena delay hampir 2 jaman kali ini. Tapi nggak apa, yang penting jadi berangkat deh. So, ini cerita seru kami di Gunung Rinjani. Kami akan mengikuti jalur Bapak ini. Jadi sepuh. Oh, sepuh. Sepuh, sepuh gila kan. Nana-naunannya bawa 2 kamera segala. Ya, mereka bisa copy file. Nggak. Oh, nggak doang. Beda ini, beda angle nanti. Beda malaikat. Iya. Kali ini, saya nggak jadi kameramen Bung Virsa dulu. Kenapa? Karena pendakian Rinjani ini bukan pendakian atap negeri. Bagi teman-teman yang belum tahu atap negeri itu apa, atap negeri adalah rangkaian ekspedisi yang dilakukan Bung Virsa dan tim mendaki gunung di 33 provinsi di Indonesia. Seru lho. Nah, di atap negeri itu, saya adalah salah satu kameramennya. Jadi kali ini saya dan Bung Virsa pegang kamera masing-masing dulu. Haha, lucu juga ya. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Furky. Kali ini kita akan mendaki gunung Rinjani. Gue belum pernah ke Rinjani ini. Dari beberapa tahun lalu, gagal terus. Tapi akhirnya hari ini kita otw ke sana. Ini kita sudah sampai di Bandara Lombok. Mau ketemu teman-teman dulu? Let's go. Gunung Rinjani termasuk salah satu Seven Summit Indonesia. Seven Summit Indonesia itu apa sih? Bagi yang belum tahu, Seven Summit Indonesia adalah tujuh gunung yang mewakili tiap pulau. Bukan tujuh gunung paling tinggi di Indonesia ya, tapi paling tinggi di pulau tersebut. Jadi ada tujuh pulau. Karena kalau tujuh gunung paling tinggi, mayoritas ya ada di pegunungan Papua. Sekarang kami sudah tiba di Lombok. Nah di Lombok ini kita akan bertemu dengan Misbah dan Kenang. Misbah juga merupakan salah satu tim atap negeri. Dan Kenang, kawan saya yang vegetarian ini, mungkin teman-teman pernah lihat di pendakian saya sebelumnya ya. Halo Kak, lo malah dobel. Halo. Di belakang kak ya? Maksud guys. Oke. Halo. Halo. Kenang. Gimana kabar? Kapan pendakian terakhir kemarinan? Kemarin kemarin kemarin? Juni. Malam kemarin. Karena kami sampai di Lombok ini sudah kesorean, jadi kita berhenti dulu buat sekedar makan siang, karena belum makan siang dari tadi. Dari Lombok, kami akan berkendara sekitar 2 hingga 3 jam ke desa Sembalun, desa tempat di mana pendakian akan dimulai. Sayang sekali kami berjalan malam. Katanya kalau siang, pemandangannya bakal bagus banget. Tapi gak apa-apalah, kali ini kita istirahat saja di mobil. Kepadaan terakhir kemarin. Sesampainya di Desa Sembalun, sekitar pukul setengah sembilan malam, kami singgah dulu di Klinik Gunung untuk cek kesehatan dan ambil surat sehat. Oh iya, sebelumnya kami sudah melakukan pendaftaran online untuk pendakian Gunung Rinjani. Pendaftaran online ini bisa melalui website resmi Taman Nasional Gunung Rinjani. Link webnya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Dari gambarnya ini mungkin ada yang bisa sebutin gitu. Apa aja sih yang bisa dilihat dari gambar ini? Tersesat terjatuh badai semuanya. Nice, nice, yeay! Nggak perlu dilihat, dilih dibaca. Ini beberapa organ kita yang sebenarnya beraklimitisasi namanya, menyesuaikan diri. Jadi secara umum kalau di kedokteran, di daerah kegunungan, warga di daerah kegunungan dengan daerah perkotaan itu dia sedikit berbeda organnya. Coba, kenang. Kenang mau ke Gunung 3800 cuma bawa ini. Ih berani gua aja mau beli jaket lagi ini. Gua lupa. Lupa, lupa. Jadi apa cuma pake jaket ini aja. Si paling nggak bawa jaket. Lupa, Mak. Anda sarung. Kira kayak mau piknik ke Bandungan. Selamat malam, teman-teman. Kita sudah sampai di tempat menginap malam ini. Akhirnya sampai sekarang jam 10, jam 8. Nanti malam kita mau siap-siap packing logistik. Terus di sini nginapnya. Besok berangkat. Di penginapan ini, kami bertemu guide yaitu Bang Hercules untuk koordinasi mengenai pendakian besok. Juga, kami akan packing ulang malam ini. Sehingga besok tinggal berangkat deh. Kenapa nggak? Kesalahan malah beli headlamp. Daripada sewa. Tapi ada senter kok gua. Beli aja beli besok. Ribet treknya Pak Samit. Megang tangan. Megang tangan. Megang senter. Gini rame-rame. Aku masih di situ. Lagi ngapain nang kita nang? Malam ini nang? Re-packing. Re-packing buat besok ya? Iya dong. Ada yang mau dititipin ke porter. Ada yang dibawa sendiri. Oh ini tasnya 8 liter nang? 36. 36? Asoy 36. Aku cuma bawa ini. Cuma bawa ini. Berapa? 24. Serius? 24. Bahkan yang dipakai ke Tilong juga 24. Dipakai ke mana lagi ya? Dumpat. Dumpat. Tapi kan padat. Padat. Minimu gue juga. Oke lah. Eh power banknya udah di kamis ya? Di kamis ya. Sudah nih siap-siap guys. Mau ke Kunung Kilimanjaro. Pakai kecamatan kayak gitu Pak. Kalau panas. Oh iya sih. Bener lebih fungsional. Halo halo. Habili. Welcome to. My crib. Masaknya gak mau. Makanya malu ah. Ih gak malu. Yang penting berfungsi kalau digunin. Tapi angin coba. Lah. Tandar buka. Nanti kayak diineri. Mau ingat yang diineri gak? Iya terbang. Terbang ya. Lu ikut keineri ya emang? Kok tau lo? Enggak pernah temen-temen yang pake gitu. Dijelasin. Dijelasinnya panjang. Larifikasi dong. Aduh. Apa ini sirup bang? Sirup dong. Sirup. Marjan. Marjan. Buat summit ya. Yoi. Kenapa dimasukin ke botol-botol kecil kayak sampo? Kan biar lebih ringan. Kalau bawa botol ke puncak gak lucu itu. Buangnya juga. Nyapang. Segini kan cukup ya. Campur. Nata dekoko. Campur buat bikin agar-agar. Apa itu Sprite? Ih mantep kali. Ups. Wih. Ini dia. Ini dia. Kuncinya. Ini jadi penasaran. Ayam brand. Ayam brand. Tapi isinya buah. Tapi ini plan-based kan? Iya tuh nang. Enggak. Ada sari-sari ayamnya nang. Kamu gak bisa makan itu nang. Sorry banget ya. Hah? Kenang gak bisa? Ini sih brand-based gak? Hah? Brand-based gak? Hahaha. Aneh kan? Iya. Cuaca Rinjani musim ini masih sangat cerah. Matahari paginya sudah sangat rang benerang. Membangunkan kami yang masih dimudah mengumpulkan nyawa pas ketidur nyenyak. Pagi ini bang Hercules dan bapak-bapak Porter datang untuk repacking tas yang akan mereka bawa. Pake kenapa? Hanya... Pake, pake kamar mandi. Pake tenda kamar mandi. Ya kayaknya. Ya kayaknya gak. Gue kan jadi pak kaya ya? Iya tuh tenda ini yang sekali jadi dilempar itu. Iya kan? Iya kan. Tau kan? Ada iklan-iklannya. Ya selamat pagi teman teman. Hari ini hari pertama pendakian. Sekarang masih jam setengah 8. Kemudian, teman-teman lagi pada siap-siap packing untuk dikasihkan ke bapak-bapak porten yang bahan-bahan tin dan logistik. Abis ini kita mau sarapan, terus naik pick up ke titik awal perdakian. Semoga sih hari ini cuacanya cerah terus. Terang juga. Oke. Dari kami berenam, yang belum pernah sama sekali kering jani adalah saya dan Wendy. Untuk teh akia dan kenang, mereka sudah pernah kering jani. Tapi harus terhenti sebelum puncak. Nah, jadi sekarang walaupun target tiap orang berbeda-beda, yang paling utama adalah pulang dengan selamat dan nikmati setiap momennya. Baik momen yang ringan maupun yang berat. Karena semua itu ringan atau berat, itu semua tergantung. Manset. Lucu banget tau ya. Apa ini, Bu? Mau di... Mau di... Mau di bawa. Kayaknya anak jaman sekarang lo gak tau deh, Bu. Kayaknya udah bisa nyanyi. Tau kali. Jangan gak jadul diru banget, anjir. Ini aku ketika gagah. Oke. Aku setelah kamu puji melihat. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Paling atas itu? Oke, mantap. Mari kita berdoa, semoga di perjalanan sampai di Kelawanan Sembalun, kita diberikan kelancaran, selamatan, kesehatan, sampai tiba di sana. Amin. Maka dari itu, mari kita satukan hati dan pikiran. Berdoa, bersihatan. Terima kasih.